Kota New York Kota Terbesar di Amerika Serikat Kota New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat, dan pusat wilayah metropolitan New York yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia. Sebuah kota global terdepan, New York, memberi pengaruh besar terhadap perdagangan, keuangan, media, budaya, seni, mode, riset, penelitian dan hiburan dunia. Sebagai tempat markas besar, perserikatan bangsa-bangsa, kota ini juga merupakan pusat hubungan internasional yang penting. Kota ini sering disebut New York City, disingkatnya atau City of New York untuk Membedakannya dari negara bagian New York, tempat kota ini berada. Terletak di pelabuhan alami besar di pantai Atlantik Amerika Serikat Timur Laut, kota ini terdiri dari lima borough, the Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, dan Staten Island. Pada tahun 2009, jumlah penduduk kota ini diperkirakan mencapai 8,4 juta jiwa, dan dengan luas daratan 305 mil persegi, 790 km persegi, New York City merupakan kota besar paling padat di Amerika Serikat. Jumlah penduduk wilayah Metropolitan New York juga merupakan yang terbesar di Amerika Serikat dengan sekitar 19,1 juta jiwa memadati wilayah seluas 6,720 mil persegi, 17,400 km persegi. Selain itu, wilayah statistik gabungan yang mencakup wilayah Metropolitan New York raya berisi 22,2 juta jiwa pada perhitungan sensus 2009 yang juga merupakan jumlah terbesar di Amerika Serikat. New York didirikan sebagai sebuah pos dagang komersial oleh Belanda pada tahun 1624. Permukiman ini dinamai Amsterdam baru hingga 1664 ketika koloni ini berada di bawah kekuasaan Inggris. New York berperan sebagai ibu kota Amerika Serikat pada tahun 1785 hingga 1790. New York telah menjadi kota terbesar di negara ini sejak 1790. Sebanyak 800 bahasa dipertuturkan di New York City sehingga menjadikannya kota dengan bahasa paling beragam di dunia. Banyak distrik dan markah tanah di kota ini yang dikenal di luar negeri. Patung Liberty menyambut jutaan imigran ketika mereka datang ke Amerika. Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Times Square, dijuluki sebagai The Crossroads of the World, perlintasan dunia, adalah hub distrik teater Broadway penuh cahaya, salah satu perlintasan pejalan kaki tersibuk di dunia, dan sebuah pusat industri hiburan besar dunia. Dilengkapi Wall Street di Lower Manhattan, New York City bersaing dengan London sebagai ibu kota keuangan dunia dan merupakan rumah bagi bursa saham New York, bursa saham terbesar di dunia menurut kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di sana. Pecinan asli di Manhattan menarik banyak wisatawan ke pinggiran jalan dan pertokoannya yang sibuk. Sekolah dan universitas kelas dunia seperti Universitas Columbia dan Universitas New York juga terdapat di New York City. Sejarah New York City. Wilayah ini dihuni oleh penduduk asli Amerika Lenape ketika ditemukan bangsa Eropa tahun 1524 oleh Giovanni Del Trazano, seorang penjelajah Italia yang bekerja untuk kerajaan Perancis, yang menamanya Nouvelle Angoulame, Angoulame Baru. Permukiman Eropa dimulai dengan pendirian permukiman perdagangan bulu Belanda yang kemudian dinamain New Amsterdam, Amsterdam Baru, di ujung selatan Manhattan pada tahun 1614. Direktur Jenderal Kolonial Belanda Peter Minuit membeli pulau Manhattan dari suku Lenape tahun 1626 senilai 60 Gubilder, sekitar $1.000 pada 2006, sebuah legenda yang diragukan mengatakan Manhattan dibeli senilai $24 dalam bentuk manik-manik kaca. Tahun 1664, kota ini menyerah kepada Inggris dan berganti nama menjadi New York yang berasal dari adipati Inggris untuk Kework dan Albany. Pada akhir Perang Inggris Belanda II, Belanda memperoleh kekuasaan atas run, aset yang lebih berharga lagi, sebagai ganti terhadap kekuasaan Inggris di New Amsterdam, New York, di Amerika Utara. Sejumlah perang antar-suku di antara penduduk asli Amerika dan epidemi yang dibawa bangsa Eropa mengakibatkan penurunan jumlah penduduk suku Lenape antara tahun 1660 dan 1670. Tahun 1700, populasi Lenape turun hingga 200 jiwa. Tahun 1702, kota ini kehilangan 10 persen penduduknya karena demam kuning. New York mengalami tidak kurang dari tujuh epidemi demam kuning sejak 1702 hingga 1800. New York City tumbuh sebagai pelabuhan dagang di bawah kekuasaan Britania. Kota ini menjadi tempat pengadilan John Peter Zenger yang berpengaruh pada 1735, yang membantu menetapkan kebebasan pers di Amerika Utara. Tahun 1754, Universitas Columbia didirikan di bawah periagam oleh George E. E. dari Britania Raya dengan nama King's College di Lower Manhattan. Stamp Act Congress diadakan di New York pada Oktober 1765 ketika Science of Liberty berkumpul di kota ini, bertempur selama 10 tahun berikutnya dengan serdadu Britania yang ditempatkan di sana. Selama revolusi Amerika, pertempuran terbesar dalam perang ini, yaitu Pertempuran Long Island terjadi pada Agustus 1776, semuanya dilakukan di daerah yang menjadi borong broken hari ini. Setelah pertempuran yang mengalahkan pihak Amerika, dan pertempuran kecil menyusul setelah itu, kota ini menjadi basis operasi militer dan politik Britania di Amerika Utara. Kota ini adalah surga bagi pengungsi loyalis, hingga perang berakhir tahun 1783. Satu-satunya usaha. Penyelesaian perang secara damai dilakukan di Conference House di Staten Island antara delegasi Amerika termasuk Benjamin Franklin, dan General Britania Lord Howe tanggal 11 September 1776. Sesaat setelah pendudukan Britania dimulai, kebakaran besar New York terjadi, sebuah lautan api yang menghanguskan sekitar seperempat bangunan di kota ini termasuk Trinity Church. Pembentukan Kongres Konfederasi menjadikan New York City sebagai ibu kota negara sesaat setelah perang, Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi dan pada 1789 Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington, dilantik, Kongres Amerika Serikat dan Mahkamah Agung Amerika Serikat dibentuk untuk pertama kalinya pada 1789, dan Undang-Undang Hak Asasi Amerika Serikat disusun, Semuanya dilaksanakan di Federal Hall, di Wall Street. Tahun 1790, New York City mengalahkan Philadelphia sebagai kota terbesar di Amerika Serikat, dan pada tahun itu juga ibu kota negara dipindahkan ke kota Washington, DC pada abad ke-19, kota ini mengalami transformasi akibat imigrasi dan pembangunan. Sebuah proposal pembangunan yang visioner, yaitu Commissioner's Plan of 1811, memperluas tata jalanan kota untuk mencapuk seluruh Manhattan. Dan pembukaan Kanal Eury tahun 1819 menghubungkan pelabuhan Atlantik dengan pasar pertanian yang luas di pedalaman Amerika Utara. Politik setempat jatuh di bawah dominasi Tamany Hall, seorang mesin politik yang didukung para imigran Irlandia. Sejumlah figur sastra ternama di Amerika Serikat menetap di New York sepanjang tahun 1830-an dan tahun 1840-an, termasuk William Cullen Bryan, Washington Irving, Herman Muspiller Rourke, Wilmot Griswold, John Kese, Nathaniel Parker Willis, dan Edgar Allan Hill. Anggota aristokrasi pedagang lama yang berpikiran umum melobi pemerintah untuk mendirikan Central Park yang menjadi taman lanskap pertama di sebuah kota di Amerika Serikat pada 1857. Sejumlah penduduk kulit hitam yang bebas juga menetap di Manhattan dan Brooklyn. Perbudakan muncul di New York sepanjang. 1827, tetapi pada tahun 1840-an New York menjadi pusat aktivisme penghapusan perbedaan antaras di Amerika Serikat Utara. Populasi kulit hitam New York mencapai lebih dari 16.000 jiwa pada 1840. Kelaparan besar Irlandia mengakibatkan pengungsian besar-besaran imigran Irlandia, dan pada 1860, satu dari empat warga New York, lebih dari 200.000 jiwa, lahir di Irlandia. Kekecewaan atas wajib militer. Selama Perang Sipil Amerika Serikat, 1861-1865, mengakibatkan kerusuhan draft 1863, salah satu insiden kerusuhan masyarakat terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Tahun 1898, City of New York modern dibentuk dengan konsolidasi Brooklyn, hingga saat itu menjadi kota tertisah, County of New York, yang kemudian mencapai sebagian Bronx, County of Richmond, dan bagian barat County of Queens. Pemukaan New York City Sukhwai tahun 1904 membantu persatuan kota baru ini. Melalui pertengahan pertama abad ke-20, kota ini menjadi pusat dunia untuk industri, perdagangan, dan komunikasi. Tetapi, pembangunan ini juga memakan korban. Tahun 1904, kapal uap General Slocum terbakar di Sungai East, menewaskan 1021 penumpang di dalamnya. Tahun 1911, kebakaran Triangle Sirtwaist Factory Young. Merupakan bencana industri terburuk di kota ini, menewaskan 146 pekerja garment dan mendorong terbentuknya International Ladies' Garment Workers' Union dan perbaikan standar keselamatan pabrik. Populasi non-kulit putih sebanyak 36.620 jiwa pada 1890. Tahun 1920-an, New York City adalah kota tujuan utama untuk warga Afrika Amerika selama migrasi besar dari Amerika Serikat Selatan. Tahun 1916, New York City menjadi tempat diaspora perkotaan Afrika terbesar di Amerika Utara. Renaissance Harlem tumbuh subur selama masa pelarangan, bersamaan dengan ledakan ekonomi yang lebih besar yang mendorong pertumbuhan kaki langit kota dengan pembangunan pencakar langit yang saling bersaing. New York City menjadi wilayah urbanisasi terpadat di dunia pada awal tahun 1920-an, mengalahkan London, dan wilayah. Metropolitannya melewati angka 10 juta jiwa pada awal tahun 1930-an dan menjadi megakota pertama dalam sejarah manusia. Tahun-tahun sulit ketika depresi besar mendorong terpilihnya tokoh reformasi Tiora Lola Guardia sebagai wali kota dan kejatuhan Tamani Hall setelah 80 tahun mendominasi politik New York. Kembali dari Perang Dunia II, para veteran menciptakan ledakan ekonomi pasca perang dan pengembangan sistem perumahan besar di Queens. New York selamat dari perang tanpa mengalami kerugian dan kota terdepan di dunia, bersama Wall Street memimpin Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia, markas besar perserikatan bangsa-bangsa, selesai tahun 1950, mendorong pengaruh politik New York, dan kebangkitan ekspresionisme abstrak di kota ini menjadikan New York berhasil menggantikan Paris sebagai pusat semi dunia. Pada tahun-tahun 1960-an, New York mulai mengalami masalah ekonomi dan peningkatan tingkat kejahatan. Sementara kebangkitan industri keuangan sangat membantu memulihkan kesehatan ekonomi kota pada tahun-tahun 1980-an, tingkat kejahatan di New York terus naik sepanjang dasar warsa tersebut dan awal tahun 1990-an. Pada tahun-tahun 1990-an, tingkat kejahatan mulai turun drastis setelah penambahan anggota polisi dan gentrifikasi, dan banyak warga Amerika dan gelombang imigran baru tiba dari Asia dan Amerika Latin. Sektor penting baru seperti Silicon Valley muncul dalam ekonomi kota ini dan populasi New York mencapai jumlah tertingginya pada sensus 2000. Kota ini adalah salah satu tempat serangan 11 September 2001 ketika hampir 3.000 orang tewas akibat runtuhnya World Trade Center. Gedung 1 World Trade Center Sebelumnya dikenal dengan nama Freedom Tower, World Trade Center Memorial, dan tiga menara perkantoran lainnya sedang dibangun di tempat ini dan dijadwalkan rampung pada tahun 2013. Kriminalitas di New York City Sejak 2005, kota ini memiliki tingkat kriminalitas paling rendah di antara 25 kota terbesar di S, semakin aman setelah kuncak kejahatan pada tahun-tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an dari epidemis. Narkoba yang memengaruhi banyak permukiman. Pada 2002, New York City memiliki tingkat kejahatan yang sama dengan Proofo, YouTube dan menempati peringkat ke-197 dari 216 kota di AS di atas 100.000 jiwa. Kejahatan besar di New York City menurun lebih dari 75% sejak 1993 hingga 2005 dan terus menurun selama masa-masa ketika AS justru mengalami peningkatan kejahatan. Tahun 2005, tingkat. Pembunuhan berada pada titik terendah sejak 1966, dan pada 2007 kota ini mencatat kurang dari 500 pembunuhan untuk pertama kalinya sejak statistik kejahatan pertama diterbitkan tahun 1963. Sosiolog dan kriminolog belum mencapai konsensus tentang hal yang dapat menjelaskan peningkatan dramatis tingkat kejahatan di kota ini. Sejumlah orang menyalahkan fenomena ini pada takdik baru yang digunakan. Departemen Polisi New York City, termasuk penggunaan CHOMP STAT dan teori jendela pecah. Sejumlah orang lainnya menyebutkan akhir dari epidemi narkoba dan perubahan demografi. Kejahatan terorganisir telah lama dikaitkan dengan New York City, berawal dengan 40 TFS dan Roach Guards di Five Points pada tahun-tahun 1820-an. Pada abad ke-20, terjadi kebangkitan mafia yang didominasi Five Families. Geng seperti Black Spades juga tumbuh pada akhir abad ke-20. Pada awal 1850, New York City mencatat lebih dari 200 perang geng yang lebih banyak dilakukan oleh geng pemuda. Geng paling berpengaruh di New York City hari ini adalah Bloods, Crips, Latin Kings, dan MS-13. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.